Pedang pelangi jilid 8. Berpikir sampai di situ, tanpa terasa dia menghentikan langkahnya, lalu sambil berpaling dan tertawa ringan katanya. Huan Kong Chu, ternyata kau memang seorang jagoan yang sengaja menyembunyikan ilmu, hebat amat ilmu meringankan tubuhmu mendengar ucapan tersebut, Huan Chu Im segera berpikir. Jika ilmu meringankan tubuhku tidak baik, bagaimana mungkin aku dapat menyelamatkan jiwamu semalam? Sudah barang tentu perkataan semacam itu tidak ia utarakan, maka katanya kemudian sambil tertawa. Ah 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 ah, Nona terlalu memuji tiba-tiba Cigiyok berbisik, sudah sampai, Buddha akan naik lebih dahulu. Sambil memutar badan, tiba-tiba dia melompat naik ke atas dinding pekarangan, kemudian dengan cepat mendekam di situ, sorot matanya yang tajam mengawasi kesekeliling sana. Dengan seksama kemudian ia memberi kode tangan dan melompat turun kebalik pekarangan tersebut. Huan Chu Im tidak mengetahui tempat manakah itu, perasaan tak tenang segera menyelimuti perasaannya, begitu melihat kode tangannya, cepat-cepat dia menarik nafas melompati dinding pekarangan dan melayang turun ke atas tanah. Ketika menengok ke depan, tampak Cigiyok sudah menyelingap ke dalam sebuah serambi panjang dengan menggunakan tiang tonggak sebagai pelindung diri, waktu itu dia menongolkan sebagian tubuhnya sembari menggapai. Huan Chu Im segera memburu ke sana. Gerak G. Eric Cigiyok berhati-hati sekali, sering kali dia menempelkan punggungnya di atas dinding dengan bergerak menelusuri serambi tersebut, lalu dari sebuah pintu dia menyelingap ke dalam sebuah halaman gedung. Pada saat dia hendak memasuki pintu tersebut, tangan kanangnya kelihatan segera diayunkan ke depan. Tad kala Huan Chu Im memburu ke pintu tadi, dia baru tahu kalau seorang busu telah berdiri kaku di tempat tersebut, agaknya jalan darahnya sudah tertotok oleh sambitan jarum B.E. Hoa Ciam. Maka dengan gerakan cepat dia turut menyelingap masuk ke dalam. Di dalam halaman itu semuanya terdapat tiga deret kamar, pada saat itu jendela pada ruang sebelah timur masih kelihatan pancaran sinar lentera. Tampaknya Cigiok sangat hapal dengan keadaan di sekeliling tempat itu, dia segera menelusuri ruang serambi barat, mengitari ruang utama dan menuju ke pelataran belakang, di situ berderet pula tiga buah ruangan yang gelap gulita. Cigiok berjalan menuju ke ruangan sebelah timur, meloloskan pedang pendeknya dan memapas kutung rantai yang mengunci pintu, kemudian baru menggapai ke arah Seng Pemuda. Huan Chu Im melompat ke sisinya, belum sempat bersuara gadis itu telah berbisik Kong Chu, cepat masuk. Tempat apakah ini? Tanya Huan Chu Im ragu. A-a-a-ai, kau tak usah banyak bertanya, cepat masuk setibanya di dalam bukankah kau akan segera tahu dengan sendirinya? Waktu yang tersedia bagi kita tidak terlalu banyak, yang penting kita harus menolong orang secepatnya dan tak boleh ragu. Menolong orang? Huan Chu Im benar-benar diliputi perasaan bingung dan tidak habis mengerti, bahkan kakinya nampak ragu. Kong Chuya yang kelewat romantis, cepatlah masuk terdengar Cigiok yang berada di belakangnya berseru sambil tertawa ringan. Dengan tangan sebelah dia membuka pintu, tangan lain dipakai untuk mendorong bahunya. Tanpa terasa Huan Chu Im melangkah masuk ke dalam ruangan yang gelap gulita itu. Suasana dalam ruangan tersebut begitu gelap sampai kelima jari tangan sendiri pun sukar dilihat, namun dibalik kegelapan terdengar seorang gadis bersuara lembut menegur dengan suara gemetar, Si, siapakah, kau? Pada dasarnya Huan Chu Im memang bisa melihat di dalam kegelapan, begitu berada dalam ruangan, dia segera dapat melihat dengan jelas semua keadaan di dalam ruangan tersebut. Tempat itu merupakan sebuah ruangan tersebut tidak nampak meja ataupun kursi, semuanya kosong melompong tiada sesuatu apapun titik. Seorang gadis berwajah sayu dan kusut duduk di atas pembaringan itu, wajahnya diliputi perasaan kaget dan gugup. Siapakah gadis tersebut? Ternyata dia tak lain adalah Jigiyok Dayang yang melayaninya beberapa hari berselang. Tentu saja Huan Chu Im jadi tertegun dibuatnya, dia segera berseru tertahan. Jigiyok yang berada dalam ruang yang gelap gulita tentu saja tak dapat melihat Huan Chu Im, namun pendengarannya cukup tajam, dalam sekejap metu ia sudah menangkap suara Huan Chu Im. Sekujur tubuhnya segera gemetar keras, kejut dan girang serunya kemudian kau kau adalah Huan Kong Chu. Huan Chu Im sama sekali tidak menyangka kalau Jigiyok bakal dikurung dalam sebuah ruang kecil yang gelap gulita, maka sahutnya kemudian sambil manggut-manggut, Aku dengar kau sakit, maka sengaja datang untuk menjengukmu, Jigiyok sangat terharus sehingga tanpa terasa air matanya jatuh bercucuran. Terima kasih Huan Kong Chu, budak baik-baik saja, harap Kong Chu pergi dari sini selekasnya. Ketika mengucapkan kata-kata yang terakhir itu, nada suaranya kedengaran amat gelisah. Tiba-tiba terdengar seseorang berbisik dari luar pintu. Kong Chu, kau tidak tahu, sebetulnya Jigiyok tidak menderita penyakit apa-apa, dia justru disiksa habis-habisan, badannya penuh luka akibat dihajar, sekarang ia disekap di tempat ini. Disiksa. Dengan metu, terbelalak karena kaget dan tercengang, Huan Chu Im berkata lebih jauh, siapa yang telah menyekapmu di sini? Takut dan gelisah perasaan Jigiyok sewaktu mendengar ada suara orang dari luar pintu, segera tanyanya dengan suara gemetar siapa yang berada di luar. Dia adalah Jigiyok, kau tak usah takut cepat katakan, sebenarnya siapa yang telah menyiksa dan menghajarmu sehingga menjadi sedemikian rupa. Tidak ada orang Jigiyok terisak dengan air metu bercucuran, Huan Kong Chu, cepat kau pergi dari sini. Tidak Huan Chu Im berkata dengan nada terharu, kau harus mengatakannya kepadaku, pasti akan kulaporkan kejadian ini kepada MPEG HE. Tanda petik. Kumohon kepadaku, Huan Kong Chu cepatlah kau tinggalkan tempat ini secepatnya pintar Jigiyok gelisah, budak-budak. Meski harus mati juga akan sangat berterima kasih kepadamu cepatlah pergi dari sini. Kong Chu, kita datang untuk menolong orang kembali Jigiyok yang ada di luar berkata, Rantai di hadapan pintu sudah kupatahkan, bila kau tidak menyelamatkannya dari situ Jigiyok betul-betul akan tewas terbunuh. Betul seru Huan Chu Im kemudian, Jigiyok aku datang untuk menyelamatkanmu, cepat ikut aku keluar dari sini. Tidak budak tak boleh pergi Jigiyok menangis terseduh-seduh, maksud baik Kong Chu akan budak ingat selalu di hati, biarpun budi ini tak dapat ku balas dalam kehidupanku sekarang, pasti akan ku bayar pada penitisan mendatang, tempat ini tak boleh ditinggali terlalu lama, ku mohon kepadamu pergilah secepatnya. Mengapa mereka menghajarmu? Kau tentunya bersedia menerangkan kepadaku bukan? Ciu, Ciu Chong Kuan bertanya kepada bedak, apa saja yang dikatakan lokoan ke sebelum ajalnya tiba, budak tidak menjawab pertanyaan itu. Tanda petik. Jadi gara-gara urusan lokoan ke, dia telah menyiksa dan menghajarmu jadi begini rupa teriak Huan Chu Im amat gusar, ayo berangkat, segera ku ajak kau menjumpai empek hei hei. Percuma Kong Chu Cigiok yang berada di luar pintu segera menyela. Bila kau tidak menyelamatkannya malam ini, dia pasti akan mati. Untuk beberapa saat Huan Chu Im jadi kebingungan, katanya kemudian dengan serba salah, kita harus membawanya kemana Cigiok tertawa ringan. Bila budak tidak mempersiapkan jalan mundurnya, mana berani ku ajak Kong Chu untuk datang kemari? Sekarang Kong Chu cukup menolongnya keluar dari sini budak akan mengatur masalah selanjutnya. Baik, Cigiok mari kita pergi seru pemuda itu kemudian Cigiok yang berada di luar kembali berkata. Adik Cigiok telah dihajar sampai babak belur, jangan lagi menempuh perjalanan jauh maju selangkah saja sudah tak mampu. Kalau ingin menolong orang, tolonglah sampai selesai. Kau hanya bisa membawanya pergi dari sini bila kau gendong dia. Soal ini, Huan Chu Im jadi ragu-ragu. Menolong orang seperti menolong kebakaran Kong Chu tak boleh membedakan lagi antara lelaki dan perempuan lagi pula waktu yang tersedia sangat terbatas. Andai kata jejak kita sampai ketahuan orang, kita semua bakal terjebak. Kong Chu, kau harus mengambil keputusan secepatnya. Baik, Cigiok mari ku gendong kau keluar dari sini. Huan Kong Chu, kau tak usah mengurusi budak, Cigiok berbisik dengan suara gemetar. Huan Chu Im tidak berbicara lagi, dia macet menghampirinya dan berbisik. Cigiok tak usah takut, pokoknya aku harus menolongmu lolos dari sini sambil berkata, dia lantar memayang tubuh gadis tersebut. Siapa tahu begitu tangannya menyentuh tubuh gadis itu, Cigiok segera merintih kesakitan, agaknya luka-luka di tubuhnya tersentuh dan ia merasakan kesakitan cepat-cepat. Huan Chu Im melepaskan tangannya sambil menyumpah dengan penuh rasa heran tampaknya. Ciu Chong Kuan betul-betul seorang bajingan tengik berhati kejam terpaksa dia berjongkok sembarik katanya. Cigiok cepat kau menggendong di punggungku, biar aku membawamu keluar dari sini. Pokoknya aku tak bisa berpeluk tangan belaka dalam peristiwa ini. Dengan berbuat demikian, apakah tidak merendahkan derajat Kong Chu? Cigiok berkata lirih. Dia masih tetap takut dan ragu serta tak berani menggendong di atas punggungnya. Mendadak terdengar Cigiok yang berada di luar memperingatkan Kong Chu, cepat berangkat. Tampaknya ada orang yang datang kemari. Tanda petik. Dalam keadaan demikian Cigiok tak bisa memikirkan soal malu dan rasa sakitnya lagi, dia menurut dan segera menggendong di atas punggungnya. Huan Chuim segera bangkit berdiri, ia merasa tubuh Cigiok lembut dan empuk sama sekali tidak mengganggu gerak geriknya. Dengan cepat dia menyelingap keluar dari ruangan dan bertanya kepada Cigiok, bagaimana situasi di luar sana Cigiok segera tertawa. Jika Buddha tidak mengatakan ada orang datang, kalian pasti akan ngobrol terus tidak ada habisnya. Merah dadu selembar wajah Huan Chuim, bisiknya kemudian. Kalau begitu mari kita berangkat. Kong Chu bermaksud hendak membawa Cigiok kembali ke kamarmu tanya Cigiok kemudian. Yeeaa, aku bermaksud akan membawanya kembali ke kamar, besok aku akan menjumpai empek hee. Eh, Kong Chu Yaku, Kera, tersebut tak boleh dipergunakan. Kenapa? Budak tak dapat menerangkan semuanya dalam waktu singkat. Silahkan Kong Chu mengikuti budak. Selesai berkata dia lantas melompat keluar terlebih dahulu. Sambil membopong Cigiok, Huan Chuim mengikuti di belakangnya, sepanjang jalan ia merasa hatinya berdebar keras karena perasaan tegang, untung saja gerak gerik mereka tak sampai memancing perhatian orang. Begitulah, dua sosok bayangan manusia, satu di muka yang lain di belakang segera mengitari dinding pekarangan dan melompat keluar, setiba di jalan lurus semula, tanpa banyak bicara Cigiok bergerak cepat menuju ke arah utara. Utara adalah arah menuju ke kebun bunga. Diam-diam Huan Chuim curiga, tak tahan lagi dia segera menghimpun tenaga dalamnya dan memburu ke depan, lalu tanyanya dengan suara lirih, bukankah kita sedang menuju ke kebun belakang? Cigiok sama sekali tidak menyangka kalau Huan Chuim yang sedang menggendong seseorang masih bisa mengikuti dirinya tanpa dia berpikir. Jangan-jangan kedatangan Huan Kong Chuim ke benteng keluarganya Hei Hei ini pun mengandung suatu tujuan tertentu. Berbicara dari ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya, sudah jelas dia terhitung jago kelas satu di dalam dunia persilatan, masa seorang lokoan keh bisa mengajarkan kepandayan seperti ini. Berpikir sampai di situ, tanpa terasa dia berpaling dan memandang pemuda itu sekejap kemudian jawabnya lirih. Kong Chu tak usah banyak bertanya, sesampainya di tempat tujuan, Buddha akan memberitahukan semuanya kepadamu. Kendatipun mereka berdua masih berbincang-bincang gerakan tubuhnya sama sekali tidak mengendor, tak selang beberapa saat kemudian mereka telah tiba di ujung jalan. Cigiyok segera berhenti, tangan kirinya diulapkan ke belakang memberi tanda agar Wan Chuim menanti sebentar, sedangkan ia melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Sudah barang tentu Wan Chuim memahami maksudnya, ia segera menghentikan gerakan tubuhnya. Cigiyok tak beraya lagi, dia menjejak kakinya ke tanah dan segera melejit ke udara dan menerjang ke atas dinding pekarangan, dari situ dia memeriksa keadaan di sekitarnya dengan seksama. Ketika tidak menjumpai sesuatu yang aneh, dia baru memberi tanda kepada Wan Chuim dan melompat turun ke bawah. Wan Chuim menjejakan kakinya ke atas tanah dan segera menyusul dari belakangnya. Berhubung pada saat ini dia harus membopong Cigiyok sehingga dia sendiri pun tidak mengetahui apakah dia bisa melompati pagar pekarangan setinggi dua kaki tersebut, maka ketika melejit tadi, ia menarik dulu nafas panjang kemudian sambil menyalurkan hawa murninya ke sepasang kaki, dia melejit ke udara. Siapa tahu tenaga yang dipergunakan kali ini kelewat besar, seperti anak panah yang terlepas dari busurnya, dia meluncur ke udara dan hampir mencapai ketinggian tiga kaki lebih. Setibanya di tengah udara, pemuda itu baru merasa tertegun, cepat-cepat dia menghimpun hawa murninya dan segera melayang turun ke bawah. Sementara itu Cigiyok sudah menanti di bawah sebatang pohon besar, melihat pemuda itu bisa mencapai ketinggian tiga kaki lebih hatunya makin yakin lagi sekarang, pikirnya, Huan Kong Chu memang benar-benar memiliki kepandaian silat yang amat dasyat. Buru-buru dia menggapai ke arahnya. Baru saja Huan Chuin melayang turun dari atas pohon dan belum sempat berdiri tegak, mendadak terdengar ujung baju terhembus angin bergema datang, tampak enam sosok bayangan manusia munculkan diri dari balik tempat persembunyian dan segera mengepung datang. Menyusul kemudian terdengar seseorang mementak keras. Sasaran cuma dua orang, cepat kepung mereka. Selaka bisik Cigiyok. Dengan cepat dia mengayunkan tangannya ke depan, segenggam jarum Bue Hoa Chiam segera meluncur ke depan. Tiga orang yang sudah menampilkan diri itu serintak roboh tergelapar di atas tanah tanpa bersuara lagi. Huan Chuim yang sedang menggendong seseorang di punggungnya, tentu saja semakin tak berani berayal, dia miringkan tubuhnya ke samping, kemudian telapak tangan. Kirinya diayunkan ke muka menghantam bayangan hitam yang sedang menerjang kehadapannya itu. Kendatipun dia belum berpengalaman dalam suatu pertarungan yang sesungguhnya, namun menyerang sambil miringkan tubuh tersebut, justru merupakan satu di antara delapan jurus W.E. Sin Chiang ajaran burunya, ketika serangan dilancarkan, segulung desingan angin berpusing yang amat kuat turut menggulung ke muka. Belum sempat lelaki kekar itu melihat jelas bayangan wajah musuhnya, tahu-tahu serangan dasyat telah bersarang telak di atas tubuhnya. Ia mendengus tertahan, bagaikan orang-orangan terbuat dari padi kering, W.E.S., badannya mencelat sejauh 7-8 dipadari posisi semula. Berkilat sepasang metu Cigiok ketika mengetahui serangan dari pemuda tersebut sanggup mementalkan musuhnya sejauh itu, wajahnya segera berseri dan perasaan gembira jelas menyelimuti air mukanya. Semua peristiwa ini berlangsung dalam sekejap mata, dua lelaki sisanya yang masih hidup menjadi gugup dan kebuakan setengah mati, terutama setelah tahu bahwa empat orang rekannya telah tergeletak mampus di atas tanah. Melihat musuh mendesak maju lebih ke depan, buru-buru mereka melompat mundur dengan wajah ketakutan. Sudah barang tentu Cigiok tak akan membiarkan mereka lolos dari situ, sambil mengejar bentaknya. Kongcu, cepat ambil jalan sebelah barat laut, biar budak yang membereskan mereka, aku segera akan menyusul. S.E. pasang kakinya segera menjejak tanah, tubuhnya seperti burung walet yang menembusi hutan langsung mengejar ke belakang tubuh seorang lelaki kekar, belum lagi orangnya. Tiba, tangannya sudah diagunkan ke depan segumpal jorung B.E. Hoa Chiam pun memancar dengan hebatnya. Pada waktu itu, lelaki tersebut sudah berhasil melarikan diri sejauh dua kaki dari posisi semula, sayang serangan tiba lebih cepat daripada gerakan tubuhnya, tahu-tahu kakinya menjadi lemas dan roboh terjungkal ke atas tanah. Sementara itulah lelaki yang lain telah berhasil kabur sejauh tiga kaki lebih berhubung C.Giok belum sempat mengejar ke arahnya, dalam takutnya, sambil melarikan diri terbirik-birik, tiada hentinya diabunyikan sumpritan tanda bahaya. Yang paling dikhawatirkan oleh C.Giok justru adalah tanda bahaya dari orang-orang, justru adalah tanda bahaya dari orang-orang itu, dia takut gerak-geriknya ketawan musuh. Betapa gemas dan mendongkolnya gadis itu setelah mengetahui musuhnya membunyikan tanda bahaya tersebut berulang-ulang kali. Dengan suatu gerakan cepat dia menerkam ke belakang orang itu, kemudian tangannya diayunkan ke muka, sebilah pedang pendek yang semula berada di dalam gengamannya segera melesat ke muka dan menerjang punggung lawan. Lelaki itu tidak menyangka bahaya maut sudah mengancam datang dari belakang, selagi dia meniup sumpritannya dengan kalat punggungnya tahu-tahu terasa sakit. Jeritan ngeri yang menyayat hati pun segera berkumandang memecahkan keheningan, pedang pendek itu nembus sampai ke depan dadanya membuat orang tadi tewas seketika. Cigiok melesat cepat ke depan setelah mencabut kembali pedang pendek miliknya dia segera kabur secepat-cepatnya meninggalkan tempat kejadian. Sayang sekali bunyi sumpritan yang amat lengking dari lelaki tadi sudah terlanjur bergema di angkasa, apalagi dalam kegelapan malam yang begitu hening dan sepi, boleh dibilang. Suara tadi telah berkumandang sampai di tempat yang amat jauh. Ketika pos-pos penjagaan lain mendengar suara tanda bahaya itu sering tak mereka pun meniup sumpritan masing-masing untuk menyampaikan berita tersebut ke seluruh penjuru perkampungan. Tak selang berapa saat kemudian, suara sumpritan telah bergema sahut-sahutan, suasana menjadi riuh dan ramai. Dalam pada itu Cigiok telah berhasil menyusul Huan Chuim, dengan suara lirih dia segera berbisik. Mereka menyampaikan berita gawat dengan memergunakan sumpritan, kejadian ini akan tersiar dengan luas dalam waktu singkat, tak lama lagi orang-orang mereka akan muncul di tempat kejadian dan melakukan pengejaran kemari, sementara Kong Chu melanjutkan perjalanan kabur ke arah barat laut, biar budak yang berusaha untuk memancing pergi orang-orang tersebut. Tanda petik, kalau kita telusuri arah barat laut akhirnya akan sampai di mana tanya Huan Chuim gelisah. Bila kau telusuri terus jalan tersebut, tak sampai setengah li kemudian akankah saksikan sebuah pagar pekarangan yang tingginya tiga kaki, pekarangan itu menghalangi perjalanan kita, tapi Kong Chu tak usah khawatir, tempat itu adalah kuil Chuim M dengan ilmu meringankan tubuh yang Kong Chu miliki, budak yakin kau pasti bisa melewatinya. Asal pagar pekarangan itu berhasil dilampaui, kita bakal selamat. Apakah Cigiok akan aman bila kita menghantarnya ke dalam kuil itu Cigiok mengangguk? Benar sekarang Kong Chu tak boleh menunda-nunda waktu lagi setelah meninggalkan kuil nanti, harap Kong Chu bergerak terus ke arah utara, di situ adalah wilayah di luar kebun, kau bisa menelusuri dinding pagar menuju ke timur di sanalah. Terletak gedung timur, andai kata jejakmu ketahuan orang, bilang saja Kong Chu munculkan diri karena mendengar suara sumpritan yang nyaring, dengan alasan tersebut, orang tak akan menaruh curiga lagi kepadamu. Huan Chuim memperhatikan sekejap wajah si nona, kemudian tanyanya dengan perasaan khawatir. Bagaimana dengankah sendiri Cigiok tertawa manis, budak boleh dibilang menguasai sekali keadaan medan. Di sini, mereka tak bakal akan mengetahui jejakku. Baru saja dia berkata sampai di situ, suara pekikan nyaring sudah bergema makin dekat dari kejauhan sana Cigiok segera mendesak. Kong Chu, cepat pergi, budak yang akan memancing mereka ke arah lain dengan cepat dia berkelebat meninggalkan tempat tersebut. Sudah barang tentu Huan Chuim tak berani beraya lagi, cepat-cepat dia melompat ke depan dan mengikuti perkataan dari Cilok menuju ke arah barat laut. Dalam pada itu suara sumpritan telah berkumandang dari empat penjuru, suaranya sahut-menyahut sehingga segenap kebun itu diliputi oleh suasana yang mendidih. Huan Chuim sedang melesat cepat ke depan sewaktu tiba-tiba seseorang menghardik, siapa di situ cepat berhenti. Sesosok bayangan manusia segera melayang turun dihadapannya dengan kecepatannya luar biasa. Kalau dilihat dari gerakan tubuhnya sewaktu melayang turun ke atas tanah itu bisa diketahui bahwa kepandaian silat yang dimiliki orang ini tentu sangat hebat. Huan Chuim sama sekali tidak berhasrat untuk ribut dengannya, tanpa menghentikan gerakan tubuhnya, dia mengayunkan tangan kirinya ke arah depan. Berhubung gerakan tubuh Huan Chuim waktu itu cepat sekali bagaikan sambaran kilat, tanpa terasa orang itu mundur setengah langkah, kemudian serunya sambil tertawa dalam, bagus sekali seranganmu. Lengan kanannya disilangkan ke muka lalu menyambut datangnya ancaman tersebut dengan kekerasan. Di satu pihak menerjang datang, di lain pihak menyambut dengan dekat, boleh dibilang gerakan tubuh kedua belah pihak sama-sama cepatnya. Pla'a'a'ak. Tanda petik. Tau-tau telapak tangan kedua orang itu saling beradu satu sama lainnya. Tiba-tiba saja lelaki tadi mendengus tertahan, tubuhnya mencelat ke belakang dan roboh terkapar. Sebagaimana diketahui, selama ini boleh dibilang Huan Chuim tak pernah bertarung melawan orang, tapi malam ini, secara beruntun ia berhasil menghantar musuhnya sampai mencelat ke belakang, tak heran kalau pemuda itu merasa terkejut bercampur keheranan segera pikirnya. Ternyata ilmu Hwee Sinpeci yang ajaran suhu memang hebat dan cocok sekali untuk membela diri. Begitu berhasil menghajar musuhnya sampai mencelat ke belakang, Huan Chuim sama sekali tidak menghentikan langkahnya, dia meneruskan perjalanannya menuju ke arah barat. Tapi dalam sekejap metu itu juga secara tiba-tiba ia merasakan ada sesuatu yang tak beres. Kalau tadi, suara sumpritan dibunyikan orang bersahut-sahutan sehingga suasana menjadi riuh dan ramai sekali, maka dalam waktu yang amat singkat, tiba-tiba saja suara sumpritan itu menjadi hening sehingga suasana menjadi sepi dan mati. Kalau tadi, ketika suara pekikan masih berkumandang di mana-mana, pemuda itu merasakan hatinya tegang, gugup, kaget, dan panik, maka setelah suara pekikan berhenti secara mendadak suasana di dalam kebon pun terasa menjadi suram gelap sepi bagaikan mati. Di samping itu dia pun merasa dari balik pepohonan seakan-akan penuh dengan bayangan hitam yang bergerak ke sana kemari membuat pemuda itu merasa seakan-akan dirinya sedang dikepung. Huan Chu Im tak berani menunda waktu lagi, sambil tiada hentinya menghimpun hawa murni yang dimilikinya, ia mempercepat larinya meninggalkan tempat itu. Inilah keuntungan yang berhasil diraihnya karena kebiasaan berlari-lari di atas gunung dulu, sehingga ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya sekarang memiliki dasar fondasi yang sangat kuat dan mantap apalagi setelah mengikuti gurunya memperlajari tenaga dalam, kepesatan tenaga dalam yang diperolehnya membuat ilmu meringankan tubuh yang dimiliki pun memperoleh kemajuan pula secara pesat. Setelah hawa murninya dihimpun sekarang tubuhnya seperti sesosok bayangan manusia yang melambung di tengah awan, bergerak amat cepat ke depan, sekalipun ada orang yang mencoba mengejarnya dalam keadaan begini, ia yakin pasti tiada orang yang sanggup menyusulnya. Jarak sejauh setengah li dapat dicapai dalam waktu yang amat singkat, dihadapannya kini tampak sebuah dinding pekarangan yang tingginya mencapai tiga kaki lebih, dipandang dari kejauhan bentuknya seperti sebuah kota mati. Akhirnya sampai juga. Diam-diam Huan Chuim menghembuskan napas lega, ia mencoba untuk berpaling, untung tiada orang yang mengejarnya, tanpa ragu lagi dia menghimpun hawa murninya dan melompat naik ke atas dinding pekarangan, kemudian melayang turun di baliknya. Ternyata di balik dinding pekarangan itu adalah sebuah halaman yang amat luas. Di tengah halaman tersebut ditanam pelbagai bunga dan pepohonan yang beraneka ragam, suasana amat bersih dan rapi, di bagian tengahnya terbentang sebuah padang rumput dengan rumputan yang hijau dan lembut, sebuah jalan beralas batu membentang ke dalam menghubungkan taman dengan sebuah gedung. Di muka gedung itu terdapat pula beberapa buah undak-undakan batu, pintu gerbang tertutup rapat dan tak nampak cahaya lentera yang memancar keluar, apalagi suara manusia. Kesemuanya itu mendatangkan perasaan seram dan aneh bagi siapapun yang menyaksikan bangunan gedung tersebut. Mungkin bangunan gedung inilah yang dinamakan kuil Chuimeng pikir hawan Chuim di dalam hati. Sementara itu Chu Giyo yang berpisah dengannya, hingga kini belum juga nampak menyusul ke situ, namun pemuda tersebut tak dapat menunggu lebih lama lagi, terpaksa dia harus membawa sendiri Chu Giyo menuju ke kuil Chuimeng. Dengan menelusuri jalan beralas batu dia menuju ke depan undak-undakan batu. Benar juga, di depan pintu gerbang terpanjang sebuah papan nama yang tidak terlampau besar dengan tulisan C.U.I.M.A.N., tiga huruf hitam. Hwan Chuim menarik napas panjang lalu melangkah naik ke atas undak-undakan, baru saja dia bermaksud mengetuk pintu. Mendadak terasa desingan angin tajam menyergap tubuhnya, belum sempat melihat bayangan manusia, dua bilah pedang yang tajam secara cepat dan aneh, satu dari kiri yang lain dari kanan telah mengancam sepasang bahunya. Walaupun Hwan Chuim tidak berpengalaman di dalam menghadapi musuh, namun ilmu silat yang diwariskan. Gurunya boleh dikata telah dikuasai sepenuhnya, begitu terkejut menghadapi ancaman, tangan kirinya cepat bergerak, cahaya biang lala hijau pun memancar keempat penjuru. Ter-a-a-a-a-ang, ter-a-a-a-a-a-ang. Dua kali dentingan nyaring berkumandang memecahkan keheningan, tahu-tahu kedua bilah pedang itu sudah kena ditangkis hingga mencelat ke samping. Jurus serangannya ini boleh dibilang terlepas berbareng dengan berkelebatnya. Ingatan tersebut di dalam benaknya sudah barang tentu jauh lebih cepat daripada gerak serangan kedua orang lawannya. Tak heran kalau dua bilah pedang yang mengancam sepasang bahunya itu segera kena ditangkis sehingga mencelat ke belakang. Pada hakikatnya kedua orang penyerang tersebut tak sempat melihat dengan jelas bagaimana Keral Hwan Chuim melancarkan serangannya, ketika dalam satu gebrakan saja pedang berikut tubuh mereka kena terpental ke belakang, jeritan kaget baru bergema memecahkan keheningan titik. Tidak menanti mereka sudah mundur beberapa langkah ke belakang, baru diketahui pedang yang berada di tangan mereka sudah terpapas kutung oleh senjata lawan. Hwan Chuim sendiri hanya tahu kalau jurus serangannya berhasil mendesak musuh-musuhnya hingga mundur ke belakang, jadi dia belum tahu kalau pedangnya berhasil memapas kutung senjata musuh, ketika menangkap jeritan kaget yang bernada lengking dan merdu, di mana jelas suara itu adalah suara dua orang wanita, tanpa terasa dia berpaling. Dengan kemampuannya melihat dalam kegelapan ditambah jarak antara kedua belah pihak pun tidak terlalu jauh, ia segera mendapatkan kalau orang yang menyergapnya barusan memang tak lain adalah dua orang gadis berbaju hijau. Sebelum ia sempat buka suara, nona baju hijau yang berada di sebelah kiri telah menhardik. Manusia latah, siapakah kau? Berani amat mencari gara-gara dalam kuil Chuiman di tengah malam buta begini? Buru-buru wancuin menyarungkan kembali pedangnya, kemudian setelah menjurah katanya. Harap nona berdua jangan marah, kedatanganku kemari tak lain ingin bertemu dengan sutai pemimpin kuil ini. HMMM kau benar-benar ngaco belu gadis yang di sebelah kanan mendengus, masa kau datang kemari hendak bertemu dengan sutai pemimpin kuil. Kau pingin ketemu setan kepala gede rupanya. Nona yang berada di sebelah kiri berseru lagi dengan penuh hamarah. Kau berani melanggar daerah terlarang, memapas kutung pedang mestika kami lagi, nampaknya kau memang sudah bosan hidup. HWAN CUIM tertegun setelah mendengar perkataan itu, dia segera menengok ke arah tangan mereka berdua. Betul juga, pedang yang berada di tangan mereka tinggal dua bilah kutungan pedang, tanpa terasa timbul perasaan menyesal dalam hati kecilnya, sambil menjura dan tertawa paksa katanya kemudian. Harap Nona berdua sudi memaafkan, barusan serangan dari kalian berdua memang kelewat cepat, untuk melindungi keselamatan sendiri, apa boleh buat kalau aku salah tangan, padahal aku tak pernah bermaksud mematahkan pedang mestika kalian berdua. Untuk kejadian tersebut, aku merasa menyesal sekali, harap Nona berdua sudi memakluminya dan tolong sampaikan ke dalam bahwa HWAN CUIM khusus datang untuk menyambangi sutai pimpinan kuil. Tanda petik. Pada saat itulah tiba-tiba pintu gerbang dibuka orang, kemudian muncul seorang nenek berbaju hijau pula yang segera menegur, Ciu Guat, Ciu Kui, dengan siapa kalian berkelahi sembari berkata, sorot matanya segera dialihkan ke wajah HWAN CUIM Ciu Guat yang berada di sisi kiri buru-buru menjawab, Hopopo, manusia latah ini telah menyusup ke dalam wilayah kita, bahkan memapas kutung pedang budak berdua. Tidak usah dibicarakan lagi, nenek berbaju hijau itu menggoyangkan tangannya berulang kali, sudah pasti kalian berdua yang gemar menggunakan senjata untuk melakukan kekerasan. Aku lihat siang kong ini bukan orang jahat, apalagi dia pun sedang membopong seseorang yang kelihatannya terluka, mengapa kalian tidak menanyakan dulu maksud kedatangan orang hingga jelas sebelum melakukan kekerasan secara sembrono. Ciu Kui yang berada di sebelah kanan segera menjawab, Sudah jelas dia bukan orang baik-baik, coba lihat di tengah malam buta dia kabur kian kemari sambil membopong seorang gadis muda, apalagi di depan pintu gerbang kita memang terpanjang papan nama dengan tulisan Ciu Iman, siapa tahu dia hanya alasan saja ingin berjumpa dengan Sutai. Kalian tidak usah berbicara lagi, biar aku si nenek saja yang bertanya kepadanya ujar Hopopo kemudian. Sorot matanya segera dialihkan ke wajah Huan Cu Im, kemudian ia bertanya, Siang Kong, bagaimana ceritanya kau bisa sampai ke sini? Permisi nenek, Huan Cu Im segera menjura, aku harus menempuh perjalanan cukup jauh sebelum berhasil menemukan tempat ini, sudah barang tentu kedatanganku kemari hendak bertemu dengan Sutai pemimpin kuil. Kalian tiba-tiba Hopopo menarik wajahnya kemudian menegur. Tahukah Siang Kong bahwa kuil Ciu Iman adalah daerah terlarang dari benteng keluarga Hei Hei, barang siapa berani memasuki kuil Ciu Iman secara sembarangan, dia telah melanggar pantangan yang bisa diancam dengan hukuman mati. Wah, soal ini tidak ku ketahui sama sekali ucap Huan Ciu Iman dengan wajah tertegun. Bila kau bersedia menjawab pertanyaan yang kuajukan secara jujur berarti kau masih mempunyai kesempatan untuk melanjutkan hidup, ayo bicara, ada urusan apa kau datang ke kuil Ciu Iman ini? Dengan bersungguh hati aku datang kemari untuk berjumpa dengan Sutai pimpinan kuil Huan Ciu Iman menjawab pertanyaan itu dengan wajah serius. Dalam kuil Ciu Iman ini tidak terdapat Sutai pimpinan, jadi di sini tidak mempunyai seorang Sutai yang memimpin kuil ini Huan Ciu Iman nampak tertegun, nenek aku ingin menanyakan satu hal kepadamu, siapakah yang memegang pucuk pimpinan di dalam kuil ini? Dapatkah aku berjumpa dengannya? Sebelum Hopopo menjawab pertanyaan itu, dari dalam ruangan telah terdeknar seseorang menegur dengan suara yang lembut dan sangat halus, Hopopo siapa yang berada di luar? Menyusul suara teguran itu, dari balik pintu muncul dua buah lentera yang dibawa oleh dua orang dayang berbaju hijau yang berusia 6-17 tahunan Mereka menyoren pedang di pinggang dan berjalan di sisi kiri dan kanan Di belakang kedua orang itu mengikuti seorang gadis berbaju putih yang mengenakan kain kerudung hitam di atas wajahnya Melihat kemunculan perempuan berkerudung itu, buru-buru Hopopo menjura sambil serunya Aku yang tua benar-benar berdosa besar, hanya gara-gara urusan kecil harus mengejutkan Nona Ciu Guat dan Ciu Kui turut menjatuhkan diri berlutut sambil serunya berbareng Budak menjumpai Nona Ternyata di dalam kuil Niko muncul seorang Nona, benar-benar suatu kejadian yang aneh Dengan langkah yang lemah gemulai Nona berbaju putih itu melangkah keluar dari pintu kuil Kemudian setelah berhenti sejenak sorot matanya yang berada di balik kain kerudung hitam Segera ditujukan ke arah Wan Chu Im, tegurnya kemudian, siapakah orang ini? Aku dengar dia mengaku bernama Wan Chu Im Tanda petik Sekali lagi Nona berbaju putih itu mengangkat kepalanya dan memandang sekejap ke arah Wan Chu Im Kemudian pelan-pelan berkata Hopopo, aku lihat perempuan yang berada di gendongnya seperti menderita luka yang cukup parah Suruh dia masuk Kita periksa dulu keadaan luka perempuan tersebut sebelum membicarakan persoalan yang lain Semua perkataan itu diutarakan olehnya dengan syarat yang lembut dan pembawaan yang tenang Begitu selesai berkata, dia pun membalikan badan dan berjalan masuk ke dalam Suatu pancaran sinar aneh terlintas di atas wajah Hopopo, dia segera menghiakan lalu sambil berpaling katanya Huan Siang Kong, Nona kami mempersilahkan kau masuk Ikutlah di belakangku Kemudian dia membalikan badan dan masuk ke dalam ruangan mengikuti di belakang Nona berbaju putih tadi Huan Chu Im turut masuk ke dalam ruangan kuil Di dalam sana merupakan sebuah pelataran besar Setelah melalui pelataran muncul lunda-undakan dan tiga deret ruang Buddha Pada meja altar yang berada di sebelah tengah, tampak berdiri sebuah patung kean Impe Ouset setinggi dua depa yang terbuat dari batu pualam putih Dengan mengikuti di belakang Nona berbaju putih dan Hopopo, Huan Chu Im masuk ke dalam ruangan tersebut Sambil membalikan badan, tiba-tiba Hopopo berkata Huan Siang Kong, sekarang kau boleh menurunkan orang yang berada di gendunganmu itu Huan Chu Im menurut dan pelan-pelan berjongkok Kemudian membaringkan Ji Giok ke atas tanah Tanyanya kemudian, Ji Giok bagaimana rasamu sekarang? Semenjak menggendong di punggung anak muda tersebut Ji Giok sebenarnya berada dalam keadaan tidak sadarkan diri dan baru saja mendusin kembali dari pingsannya Dengan lemas ia duduk di atas lantai sambil terengah-engah Ketika mendengar pertanyaan itu, agak terbata-bata dia menjawab Terima kasih Huan Kong Chu, budak, budak masih Rada mendingan Nona berbaju putih itu diam-diam merasa keheranan Kalau didengar dari nada pembicaraan kedua orang itu Sudah jelas mereka adalah majikan dan pelayan Tapi, pelan-pelan dia membenarkan letak kain kerudung wabahnya Lalu bertanya Aku lihat luka yang diderita olehnya cukup parah Siapa yang telah melukainya sehingga menjadi begini lupa Kalau tadi, jubah panjang Huan Chu Im harus dipakai untuk menutupi badan Ji Giok Maka setelah membaringkan dayang tersebut ke atas tanah Keadaannya menjadi tidak mengenaskan sekali macam tadi Kini ia kelihatan lebih lembut halus dan menarik Kepada Nona berbaju putih itu dia menjura dalam-dalam lalu berkata Menjawab pertanyaan Nona Dia bernama Ji Giok Seorang dayang dari benteng keluarga Hei Hei Ciu Chong Kuan lah yang telah menyiksanya sehingga terluka Sedemikian rupa, Ho Popo yang mendengar perkataan itu segera menimbrung sambil tertawa dingin Bila seorang dayang telah melanggar kesalahan besar Dia pantas dihajar menurut peraturan rumah tangga Kejadian macam begini sudah lumrah dan wajar Ho An Siang Kong, mengapa sih kau mempertaruhkan jiwamu untuk menolongnya? Ketika dilihatnya Ho An Chu Im masih muda dan tampan Sedangkan Ji Giok cantik dan menarik dalam hati kecilnya dia lantas memahami sesuatu Agaknya kedua orang ini telah menjalin kasih asmara yang kemudian ketahuan orang Sehingga akibatnya Ji Giok harus menderita gebukan dan siksaan dari Ciu Chong Kuan Sesungguhnya dia masih menaruh beberapa bagian rasa simpatiknya terhadap Ho An Chu Im Tapi kini pandangannya berubah, sebab dia menilai pemuda itu bukan lelaki sejati Melainkan hanya seorang pemuda beriman rendah yang suka matuk keranjang Sudah barang tentu Ho An Chu Im dapat menangkap arti kata tersebut Merah padam selembar wajahnya karena jengah Sambil menjurah katanya kemudian Lopopo salah paham, berhubung urusan pribadiku mengakibatkan Ji Giok disiksa dan dianiaya Itulah sebabnya mau tak mau aku harus menolongnya dari bahaya maut Mendadak Nona berbaju putih itu menukas sambil mendahem pelan Peduli bagaimanapun juga, luka yang dideritanya cukup parah Kita harus mengobati dulu luka yang dideritanya tersebut Kemudian dia memerintahkan pula Ciu Guat, Ciu Kui, kalian berdua bimbanglah masuk gadis itu Beri obat lalu suruh dia minum sebungkus Cikim Wan yang khusus untuk mengobati luka dalamnya Ciu Guat dan Ciu Kui mengiakan bersama Mereka berdua segera memayang Ji Giok dan mengajaknya masuk ke dalam Kemudian Nona berbaju putih itu memandang sekejap pedang pelangi hijau yang tersoran di pinggang Huan Chu Im Tiba-tiba dia bertanya, Siang Kong, dari mana kau peroleh pedang tersebut? Pedang ini bernama pelangi hijau, He-e Po Chu yang menghadiahkan kepadaku Wah, rupanya hubunganmu dengan He-e Po Chu cukup akrab Tampaknya Nona berbaju putih itu merasa sedikit agak di luar dugaan Sebaliknya He-e Po Po memandang ke arah Huan Chu Im dengan pandangan dingin, lalu menegur Huan Siang Kong sepanjang Nona kami mengajukan pertandaan kepadamu Lebih baik jawab saja pertanyaannya itu sejujurnya Agak mendongkol juga Huan Chu Im oleh sikap nenek itu, pikirnya dengan hati panas Berulang kali si nenek ini menyuruh aku bicara terus terang Masa anggap semua perkataanku tidak sejujurnya Lantaran hatinya merasa sangat mendongkol Maka dia lantas menarik muka dan berseru seraya mendengus Lho Popo selalu menganggap aku sedang berbohong Biar Huan Chu Im baru pertama kali terjun ke dunia persilatan Aku berani bersumpah tak pernah bohong Aku ak pun tidak punya alasan untuk berbohong dihadapan Nona serta Lho Popo Sebagaimana diketahui anak muda tersebut memang belum pernah melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan Itulah sebabnya dia menjadi tak tahan oleh sikap orang yang dianggapnya tidak menyenangkan hati Sehingga berakibat dia pun mengumbar watak berangasannya Ho Popo kontan menjadi tertegun sebaliknya Nona berbaju putih itu mengulapkan tangannya sambil berkata Ho Popo kau jangan menukas dulu Biarkan saja dia berkata lebih jauh Baik, aku tidak akan menukas Huan Siang Kong Katakanlah, bagaimana ceritamu sehingga dapat berkenalan dengan He E Po Chu? He E Po Chu adalah empeku, dia mempunyai hubungan persaudaraan dengan ayahku Kedatanganku kemarib pun tidak lain karena hendak mencari ayahku Sekarang Ho Popo baru percaya, dia manggut-manggut sambil katanya Kalau begitu, kau adalah putera Ching Sao Hek, jago berbaju hijau, Huan Ji Ya? Betul, apa yang disebut Lopopo memang nama ayahku Ho Popo menengok sekejap ke arah Nona berbaju hijau itu Kemudian bertanyanya lagi, lantas apa sebabnya Nona Ji Giok dihajar orang sampai menderita luka parah? Tentu saja Nona berbaju putih itu pun ingin sekali mengetahui tentang peristiwa disiksanya Ji Giok oleh Chiu Chong Kuan Namun berhubung dia adalah seorang Nona Di mana ada sementara masalah yang kurang pantas untuk ditanyakan Maka selama ini dia hanya membungkam diri belaka Huan Chuin merasa kurang enak untuk merahasiakan peristiwa tersebut Maka secara ringkas dia terangkan bagaimana mendapat perintah dari ibunya untuk datang mencari Mpek Hei Hei Bagaimana pengurus rumah tangganya tewas secara tiba-tiba Bagaimana hanya Ji Giok seorang yang mendampingi Lokoankah ketika itu Kemudian bagaimana Chiu Chong Kuan ingin mengorek keterangan tentang pesan terakhir Lokoankah Sehingga menyiksa Ji Giok sedemikian rupa Ketika selesai mendengar kisah tersebut Hopopo pun segera bertanya Dari mana Huan Xiang Kong bisa tahu kalau Ji Giok telah dihajar orang sedemikian rupa Pertanyaan tersebut memang sangat tepat dalam benteng keluarga Hei Hei Banyak terdapat bangunan rumah jadi mustahil bila Huan Chiu Im bisa mendapat tahu Kalau Ji Giok telah disiksa orang sedemikian rupa Aku mengetahui kejadian tersebut dari Ji Giok Huan Chiu Im segera menerangkan Dia adalah pengganti Ji Giok yang dikirim ke gedung timur sebagai pelayan Lantas bagaimana caranya Huan Xiang Kong bisa menemukan kuil Chiu Iman ini? Juga Ji Giok yang memberi keterangan kepadaku malam tadi mengajak aku menuju ke tempat Di mana Ji Giok disekap setelah menyelamatkan Ji Giok dia pun memberitahukan kepadaku Katanya asal Ji Giok dihantar ke kuil Chiu Iman maka jiwanya pasti dapat diselamatkan Hopopo segera mendengus dingin HMM, tampaknya tidak sedikit yang diketahui Buddha tersebut Apalagi yang dia katakan kepadamu tiba-tiba Nona berbaju putih itu bertanya lagi Sudah tidak ada lagi Baik, kau boleh meninggalkan Ji Giok di kuil Chiu Iman ini Buru-buru An Chiu Im mencura Terima kasih banyak Nona kalau begitu aku hendak mohon diri lebih dahulu Tunggu sebentar Nona masih ada pesan apa lagi? Ku harap siang Kong jangan membocorkan setiap kejadian yang kau alami pada malam ini kepada siapapun Akan ku ingat selalu pesan ini Nona berbaju putih itu segera berpaling dan katanya kembali Di dalam kebon pasti sudah dipersiapkan penjagaan yang sangat ketat Asalkah sudah keluar dari pagar pekarangan Niscaya Jejakmu akan ketahuan orang Hopopo, tolong kau hantar Huan Siang Kong keluar lewat pintu belakang Hopopo manggut-manggut Huan Siang Kong, mari ikuti diriku Setelah memberi hormat lagi kepada Nona berbaju putih itu Huan Chu Im segera mengikuti di belakang Hopopo menuju keluar ruangan kuil Setelah keluar dari ruang utama Hopopo mengitari berada dan menuju ke belakang gedung Sambil berjalan tanyanya kemudian Huan Siang Kong, baikkah si kapocu kepadamu? Empek hee, baik sekali kepadaku Hopopo segera tertawa Seandainya apa yang kau lakukan pada malam ini sampai diketahui oleh pocu Aku yakin dia tentu akan marah-marah besar Soal ini Huan Chu Im menjadi kelebakan Tak usah kuatir Hopopo segera berkata lagi sambil tertawa Setelah Nona kami mengambil keputusan untuk menerima Ji Giok Sudah barang tentu dia tak akan memberitahukan kejadian tersebut kepada pocu Rapatkah hubungan Nona kalian dengan pocu? Ketika mendengar pertanyaan tersebut Hopopo segera tertawa cekikikan Kau ini memang lucu sekali Nona kami adalah putri kesayangan pocu Tentu saja hubungan mereka sangat rapat Jadi dia adalah Enci Giok yang Huan Chu Im segera menjerit kaget Huan Kong Chu mengetahui nama kecil Nona kami Tanya Hopopo seraya berpaling Yee, aku pernah mendengar nama tersebut dari ibuku Hopopo manggut-manggut Itulah dia, sewaktu nyonya kami masih hidup dulu Huan Toan Yeo memang pernah datang berkunjung Waktu itu Nona kami genap berusia satu tahun Aaaaaai, kalau dihitung-hitung 18 tahun telah berlalu dengan cepat Huan Siang Kong, berapa usiamu tahun ini? 16 tahun? Oh oh oh, kalau begitu kau lebih muda 3 tahun dari Nona kami Tapi aku lihat kepandayan silat yang kau miliki bagus sekali Hopopo kelewat memuji Apakah Hopopo juga pernah belajar ilmu silat? Tidak pernah Hopopo menggeleng Dulu aku melayani hujin, setelah nyonya meninggal dunia Aku pun mengikuti Nona Selama ini belum pernah berlatih ilmu silat Lantas dari mana Hopopo bisa tahu kalau ilmu silatku bagus sekali lagi Hopopo tertawa Keempat orang dayang yang mengikuti Nona rata-rata memiliki kepandayan silat yang bagus Terutama sekali Chiu Gwat dan Chiu Kui Dua orang dayang tersebut dengan pedang mestikannya tak pernah ada busu dari benteng yang sanggup menandingi mereka Tapi kenyataannya tadi, dalam satu gebrakan saja Huan Siang King telah berhasil memapas kutung pedang mereka Bukankah hal ini membuktikan kalau ilmu silat yang dimiliki Huan Siang King jauh mengungguli mereka? Ah 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 Itu mah lantaran ketajaman pedang pelangi hijau hadiah rumpek hee kepadaku Dengan ketajaman pedang mestika inilah aku baru berhasil mematahkan senjata mereka Hopopo manggut-manggut sambil mengiakan, mendadak dia membalikan badan lalu sambil menatap wajah Huan Cuim Dia bertanya Pedang itu pelangi hijau? Kau maksudkan pedang mestika yang merupakan pasangan dari pedang pelangi? Betul, aku pun baru mendengar dari cerita Mpek Hee kemarin Konon pedang itu pemberian dari seorang sahabat Mpek Hee yang datang dari Leng Lem Ehem, Hopopo manggut-manggut berulang kali, itulah dia, aaaai Ketajaman Meta Pochu memang sangat mengagumkan Hopopo, apa yang kau maksudkan? Dengan wajah berseri-seri dan senyuman manis menghiasi wajahnya, Hopopo berkata Nah, kita sudah sampai di tempat Tukuan Huan Siang Kong boleh keluar dari dinding pekarangan ini Di luar sana sudah merupakan bagian luar kebun bunga Walaupun masih berada dalam lingkungan benteng keluarga Hee Namun jarang sekali dijaga orang Kau boleh langsung menuju ke timur dengan melingkari kebun tersebut Di sanalah terletak gedung sebelah timur tempat tinggalmu Rupanya di dalam perjalanan tadi mereka sudah berada di bagian belakang kuil Cuiman Yang berupa sebidang tanah kosong yang berhadapan dengan sebuah dinding pekarangan yang cukup tinggi Terima kasih banyak Hopopo kata Wan Chu Im kemudian tak usah berterima kasih lagi Hopopo menunjukkan Perhatian yang amat besar Lalu pesannya lagi Huan Siang Kong, kau harus berhati-hati sepanjang jalan Terima kasih banyak atas perhatianmu Aku mohon diri lebih dulu Kata pemuda itu seraya menjura Selesai berkata, dia pun menjejakan kakinya ke atas tanah dan melompat naik ke atas dinding pekarangan Kemudian dengan sekali tutulan tubuhnya tiba-tiba dia sudah berada di luar pagar Ternyata tempat itu merupakan sebuah padang rumput yang tidak terawat Di mana pada kejauhan sana terbentang pegunungan yang menaik turun tak menentu Huan Chu Im mengingat-ingat perkataan dari Hopopo yang suruh dia menelusuri pagar pekarangan menuju ke timur Malah Cigiok pun berpesan demikian Ia tak berani beraya lagi Setelah yakin kalau di sekeliling tempat itu tiada orang lain Ia segera percepat larinya menuju ke arah timur Baru saja ia berlarian dua tiga puluh kaki jauhnya Mendadak telinganya menangkap suara tertawa dingin seseorang dengan suara yang rendah dan berat Tak terlukiskan rasa kaget Huan Chu Im setelah mendengar suara tertawa tersebut Buru-buru dia menghentikan langkahnya sambil memandang ke muka Lebih kurang enam tujuh kaki di hadapannya Nampak berdiri sesosok bayangan tubuh manusia yang jangkung lagi ceking sedang menghadang jalan perginya Di dalam waktu singkat dari balik kegelapan di empat penjuru pun bermunculan empat lima sosok bayangan manusia Dengan cepat mereka mengurung Huan Chu Im di tengah arna Diam-diam Huan Chu Im merasa sangat gelisah Tapi sebelum dia sempat melihat jelas bayangan manusia tersebut Manusia jangkung lagi ceking yang berada di hadapannya telah berkata sambil tertawa seram Bocah keparat, lebih baik kau menyerahkan diri untuk dibelenggu saja Daripada aku mesti turun tangan sendiri Mendengar dari logat bicaranya Huan Chu Im segera mengetahui kalau orang tersebut adalah congkoan benteng keluarga He-e Yang disebut orang si burung berkepala sembilan Soh Han Sim Tanpa terasa dia pun mulai berpikir Sekarang biarpun kedua belah pihak sudah saling berhadapan muka Namun di dalam kegelapan malam yang begini mencekam Belum tentu pihak lawan bisa melihat rot wajahku dengan jelas Seandainya aku berhasil menembusi pertahannya Ini lebih baik Kalau sampai terbekuk mereka bagaimanakah penjelasanku di hadapan muka MPEG He-e nanti Karena berpendapat demikian Dengan cepat dia mengambil keputusan Ia tahu siapa turun tangan lebih dulu dialah yang tangguh Maka tanpa mengucapkan sepatah kata pun juga Mendadak ia menjejakan kakinya sambil menerjang ke muka telau Ak tangannya segera diayunkan menghantam tubuh Soh Han Sim Walaupun gerakan serangan ini dilakukan cukup cepat Namun sayang si burung berkepala sembilan Soh Han Sim bukan manusia sembarangan Semenjak tadi ia telah memperhitungkan akan tindakan tersebut Maka sambil tertawa seram segera hardiknya Serangan yang sangat bagus Dengan telapak tengan disilangkan di depan dada Dia sambut datangnya ancaman tersebut Terima kasih telah menonton!